Hai hasil yang luar biasa banget masuk lapangan tuh kayak lebih yakin Denmark udah lewat kali ini kita harus move on ke dalam kota Surabaya ini ada negeri Oh iya dalam negeri dalam kota-kota nih salah ya salah ya gue ya mohon maaf loh coach ya Surabaya langsung di gas sama André ada Indonesia International Challenge dan ada pasangan-pasangan baru juga nih yang baru debut di situ adalah nih sama Fadya ada Rachel sama Kelly tapi sebelum kita enggak bahas pasangan-pasangan baru ini sebenarnya kita juga mau nanya gimana sih ini kondisi Apri apa emang dia lagi istirahat dulu untuk tidak bertanding atau seperti apa Nici waduh kalau itunya kurang tahu ya tapi yang jelas refresh dulu ya memang ketika jadi Fadyanya dipasang sama yang lain kan berarti Apinya belum dimainkan atau tidak main ya memang ini kalau mau bicara tahunnya sekarang lah deh deh buat mau rubah pasangan mau apapun lah itu ya rombak-rombak mau pindah sektor gitu kan ya itu nggak putri iya nah tapi ini tergantung juga nanti plannya kayak gimana pastikan plannya tuh akan dilihat setelah berapa bulan terus harusnya tetap apa ganti lagi jadi ya dalam berapa ya setengah tahun ini sih mestinya udah harus settle ya Dep mau kemana dan mau main apa dan targetnya apa kayak gitu kan karena putri juga dalam pencarian nih maksudnya siapa yang bakalan bisa ditaruh jadi top utamanya utamanya lah walaupun selama ini satu pasang gitu kan tapi ini tetap harus ada buat ngelanjutin ininya apa sih tongkat estafetnya kayak gitu sih Dep karena memang PRnya cukup berat juga ya untuk sektor ini dimana kodidin sama timnya ini nanti harus cari formula-formula baru pasangan-pasangan baru karena kalau kita lihat kan paling atas sekarang masih ada berarti anak tiwi itu yang paling atas dan mereka harus cari formula-formulanya gimana caranya bisa cepat ada di situ juga bahkan melewati anak tiwi pasti kan kayak gitu tapi kalau lu dari sisi penonton dan juga pengamat lihat apa ya hal-hal yang dibikin baru gebrakan sama kodidin gimana kalau kocengian kan emang terkenal dia suka eksperimen 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 tuker-tuker gitu tapi banyak juga yang apa sukses gitu kan kayak waktu itu Apri sama Fadya waktu itu Grace sama Apri itu kan salah satu eksperimennya kocengian kan gitu jadi gue sih masih berharap kocengian bisa menemukan pasangan lain selain anak tiwi ya bisa aja nanti kayak sekarang Rachel bukan Rachel siapa Lani sama Fadya kan nggak menutup kemungkinan itu bisa dipermanenkan bisa juga Rachel sama Kelly atau ada yang lain juga bisa aja anak tiwi di split juga kan kenapa masih nggak menutup kemungkinan karena secara multi eventnya juga masih jauh target besarnya olimpik 2008 DLA juga masih jauh jadi masih ada kemungkinan sih menurut gua dan gua sih masih menunggu gebrakan apa yang dibuat sama kocengian tapi memang PR nya tuh harus punya kualitas yang seimbang sekselen untuk mau masuk ke persaingan dunia nih Depp itu kemarin sering Iwanaga sama Ki sudah juara loh iya dia ngalahin tanding kemarin sikat straight game iya kan jadi progress mereka tuh bagus-bagus Depp dan umur yang memang sudah saatnya untuk mereka tuh naik jadi maksudnya kalau bicara regenerasi tuh mereka siap nah kita berarti kan agak harus larinya lebih nebut ya nebut karena lihat China lihat Jepang Korea settle Depp maksudnya layer by layer itu mereka settle di senior ya kan nah itu ini harus dipikir apakah harus ada lagi dimasukin yang lain yang dari Pratama untuk ngejar langsung mengejar langsung bisa dikencengin kayak gitu karena kan kalau lihat persaingan selama ini Ana Tiwi Rachel segala semua udah masuk ke situ tapi kan harus mau nyodoknya ini level yang lebih tinggi iya itu gimana caranya ya gitu kan selama ini circle nya kan Apri, Chris, Padia yang udah berhasil baratnya gitu kan yang dibawahnya ini kan belasan ya gitu ya ini gimana gitu Depp harus mikirnya kayak gimana harus kuat harus cepet harus ya segalanya sih Depp gak gampang ini ini tahun yang gak gampang ya terus secara modal mah ada kayak Rachel udah pernah juara sepert 300 terus Jessica eh Jessita ya Jessita itu juga kemarin bagus hasilnya sebenarnya secara modal ada tinggal gimana nanti cari cara untuk bisa tembus ke level yang lebih atas gitu karena secara kualitas sebenarnya juga bisa ngimbangin tinggal secara experience nya udah sebanyak apa main di level atas ya kalau atas misalnya 3 kali 4 kali belum tembus main lagi di bawah dapet modal lagi naik lagi baru gitu nge-bridging nya ya karena kalau ngomongin kualitas kan pasangan Jepang yang ngalahin si Thanos ini beberapa kali juga di final sering ketemu Ana Tiwi menang kalah menang kalah juga tapi tiba-tiba kayaknya tuh mereka tuh cepet banget progresnya bisa ngalahin langsung yang top top juga terus juga cukup stabil kayaknya ya maksudnya nggak kalah sama yang nggak nggak juga gitu kayaknya dia nunjukin bahwa oh kelasnya udah disini harus tetap stabil disini itu yang kita harapkan di pasangan kita bisa kayak gitu karena secara teknik atau pukulan variasi sebenarnya mirip-mirip sama Ana Tiwi karena menang kalah juga ya Cie kita beberapa kali nonton mereka kan ini memang harus lebih kuat sih Dem nah itu karena main-mainnya ganda putri kan harus panjang gitu kan panjang ya nggak kuat cuma di satu game gitu di satu lu harus kuat di satu turnamen sampai ujung gitu karena ganda putri mainnya lama-lama banget gitu apalagi Jepang gitu kan aduh lama-lama gitu tapi kalau lihat pasangan baru kayak Lani ini kan pemain belakang memang yang si Fadia sebagai playmaker lah di depan ini kayaknya tuh udah wah bagus banget nih kalau kita lihat dari sisi luar ya maksudnya satu yang nyemes satu yang setting iya yang jadi playmaker untuk nyariin bola tapi kalau menurut dari pandangan Ciu ini sebagai pengamat gitu ngelihat pasangan ini nih apakah oke nih kayaknya bakal bisa masuk nih kalau oke oke cuman maksudnya kalau tadi bicara level dunia bukan masalah rally-nya tapi kualitas rally-nya power pukulannya itu kan yang harus bisa mereka tahan ya bukan cuman defense cara mereka defense tuh depth bolanya tuh nggak sampai di belakang gitu loh disini udah jemput lagi gitu nah itu kan berarti kan membutuhkan di Indonesia nya sendiri itu satu ketahanan dan kecepatan yang lebih dibandingkan level-level pertandingan di turnamen lainnya makanya kan bule bener maksudnya di combine di combine tuh kan ketemu bawah oke ketemu atas kan bisa kaget maksudnya bisa oh beda nih kok jauh banget bedanya gitu nah kayak gitu dan mereka harus tahu mereka ngejarnya tuh harus sampai semana dan secepat apa ya kan kayak Rin sama Ki juga kan ya butuh waktu tapi mereka settle loh di satu titik certain mereka settle berarti kan secara pukulan udah mantep secara kualitas individu dep mereka udah diamik makanya mereka bisa stay di situ kalau nggak kan pasti naik turun kayak gitu loh nah ini yang menjadi PR mulai starting saya aku nggak khawatir lah kalau 300-an masih oke nanti 500 ke atas nih baru ya itu ya bener-bener uji coba yang nyatanya di situ yang sesungguhnya yang memang pengen dikejar pasti sama Coach Enggian dan tim ganda putri kan gitu ya karena itu tadi nggak gampang memang apalagi di sektor ganda putri individunya kalau salah satu jomplang itu tuh berat banget ya pasti jadi inceran banget dan susah banget untuk ya itu matiin karena kan beda semesan cewek sama cowok itu beda serangannya ngolah bolanya jadi memang harus ekstra berkualitas juga nggak cuma tahan tapi harus berkualitas jadi gimana itu tadi pukulan dari defense dia bisa balik serang atau apa gitu kan bener-bener tapi itu pasangan gojek-gajek itu aja akhirnya juara namici harunya malah kalah ya kan berarti kan mereka udah membuktikan sesuatu nih maksudnya bisa nih aku jadi andalan untuk ya second layer atau nanti bahkan bisa lewatin nembus langsung ke atasnya ya selain tadi si Lani sama Fadia ada juga Rachel sama Kelly nih Le yang sama-sama sebenarnya masih pemain muda gitu kan nah kalau lihat dari mereka sendiri dari ya main masing-masing lah Rachel dengan permainan seperti itu Kelly seperti itu apakah ini juga akan digadang-gadang ini nih yang harus ngejer juga nih dibawahnya nih kalau digadang-gadang kita lihat dulu hasil di ini challenge ya apalagi Kelly tuh udah lama nggak bertanding gitu secara hawa bertandingnya juga harus kembali lagi kalau ini challenge ini belum bisa jadi barometer lah deh apalagi Rachel juga udah pernah juara di 300 gitu tapi ya itu yang tadi Cini bilang di level super 500 itu yang bisa jadi lu tuh kalahnya masih segini lu levelnya masih segini itu yang itu yang jadi barometer kalau di challenge harusnya sih mereka udah bisa ngatasin lah kayak Rachel, Fadia, apalagi Fadia atau Lani gitu tapi untuk Kelly, Kelly juga emang udah lama di Platnas tapi secara bertanding tahun ini kan nggak banyak gitu apalagi ini balik langsung partner sama yang lebih senior ya ini challenge pribadi juga buat dia gitu dia bisa nunjukin atau nggak karena-karena pasti ada pressure juga main sama senior gitu ya bener dan ini kan hawa-hawanya tuh abis olimpik peserta belum komplit amat lah ya kayak gitu loh nggak apa-apa kalau challenge tuh yang datang bagus-bagus itu juga udah ujian ya Le kadang-kadang tuh awal-awal ini tuh yang datang masih belum ya mereka masih belum main mau main semua gitu ya kayaknya masih agak low down ya tergantung di challenge yang main siapa aja kalau memang yang main yang top-top juga oke bisa jadi ujian tapi kalau nggak misalnya kayak yang kayak kemarin di Pekan Baru kan hampir pemain Indonesia semua yang main nah itu kan juga belum bisa dijadikan ujian yang mutlak lah deh itu nah terakhir nih Cik dengan nama-nama yang ada di Indonesia International Challenge juga dengan nama-nama pasangan baru juga apa ini menjadi tanda juga bahwa inilah di end eranya Apri sama Fadia nah tergantung ya Apri ini bisa diolah sampai mana setelah olimpik karena kan Apri mungkin target pribadi semua orang lah pasti olimpik dan berarti dia udah melewati dua olimpiade yes setelah ini sangat tergantung dia karena kadang-kadang tuh kepengen juara iya tapi kalau sudah pernah juara olimpiade kayak gitu kan mungkin fashion itu orang sampai dimana firenya ya itu dia itu firenya untuk terus mau menangnya tuh bener-bener karena dia udah dapat yang level tertingginya nih ngomong sih gampang tetap tapi kan tetap bisa kelihatan orang tuh sampai dimana keinginannya ya itu dia yang bisa jawab Apri sendiri kan bener dia sendiri dia masih ada motivasi dia masih ada kemauan atau enggak karena kalau kita ngomongin skill teknik usia dia masih sangat bisa oh iya ya betul nah ya dia nggak akan bisa juara olimpiade kalau skill dia nggak bagus pasti jadi udah teruji yes bahwa memang Apri ini skillnya sebenernya di atas rata-rata dengan pemain wanita lainnya ya semoga aja tapi dengan nama-nama baru yang ada di Indonesia International Challenge ini menjadi harapan baru juga dan menjadi prestasi yang baik juga untuk di sektor ganda putri dan juga menjadi mempercepat regenerasi supaya kita nih banyak nih pasangan-pasangan yang bisa diandalkan oke jangan kemana-mana kita masih ada pembahasan lainnya hasil yang luar biasa banget iya 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 iya